selamat pagi terima kasih telah bersama saya saya melinda santri mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik NIM 18 03 03 01 43 pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait kasus konflik tanah di Basipai TTS jauh beberapa dekadi sebelum tepatnya pada tahun 1927 masyarakat adat bubabu yang terdiri dari faktor nebuasa para amaf atau tua tua adat dan pemerintahan kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan bubabu dengan luas wilayah 2674,4 hektare itu menjadi hutan adat tujuan dari penetapan hutan adat bubabu ini untuk melindungi satbaliar tanaman obat-obatan pohon dan tali-tali hutan hutan adat bubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa dawan kiyo yang berarti larangan sejak itu masyarakat adat bubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan perburuan dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut masyarakat hanya diperbolehkan menebang, berburu dan melakukan aktivitas di hutan tersebut apabila sudah melakukan upacara onentwekio atau berdoa bukan larangan pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan bubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat bubabu berlangsung 5 tahun dari tahun 1982 sampai tahun 1987 setelah masak kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antara negara dan masyarakat adat bubabu sebagai pemilik hutan adat pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT selama 25 tahun dari tahun 1987 sampai 2012 pada tahun 2010, masyarakat adat bubabu membangun pemukiman di luar hutan adat yaitu dibukar masyarakat sendiri namun Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektare yang dikontrak oleh Dinas Peternakan setelah itu, di tahun yang sama Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak namun masyarakat bubabu dengan tegas melakukan penolakan kami melakukan penolakan agar hutan yang kami jaga ini tidak dirusak atas nama proyek pembangunan ungkap Niko Manao, salah satu anggota Dewan Adat Bubabu beberapa waktu lalu pada Vox NTT pada 17 Oktober 2017 lalu rombongan Pemprov NTT datang ke Basipae untuk membawa surat pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset milik Pemprov NTT rombongan Satpol PP Sekretaris Kecamatan Amanuban Selatan dan pihak Polda NTT itu kemudian menerobos masuk ke dalam rumah milik David Manisa salah satu masyarakat adat Bubabu Utusan Pemprov NTT itu kemudian meminta David menandatangani surat pengosongan lahan dalam kawasan hutan adat Bubabu Basipae TTS kedatangan Pemprov NTT sontak membuat Bapak David Manisa sekeluarga merasa ketakutan dan trauma tanpa dijelaskan maksud penandatanganan surat tersebut akhirnya Bapak David Manisa enggan untuk menandatangani surat pernyataan itu demikian tulis Ita PKK dalam rilis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Benyamin Selan dan Ketua Ita PKK Bubabu di Basipae Immanuel Tampani tahun 2017 lalu utusan Pemprov terus memaksa ada yang membentuk dan memotret layaknya seorang teroris besar salah satu oknum dalam rombongan berkata foto dia supaya dia lari nah kita bisa kejar dia tanpa ada perlawanan dari David Manisa mereka mengambil foto dirinya yang kala itu sedang memakai celana pendek tanpa menggunakan baju David Manisa pun diajak untuk mengikuti mereka agar bersama-sama menuju ke rumah warga masyarakat adat lain setelah dari rumah David Manisa aksi tersebut berlanjut di rumah milik Fransai Fransai juga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan pemaksaan yang dilakukan oleh rombongan tersebut mendapat protes dari masyarakat setempat Fransai juga enggan menandatangani surat pernyataan tersebut terhadap Fransai utusan Pemprov juga memotret sambil mengeluarkan nada ancaman foto dia supaya kalau delari kita bisa tangkap dia polemik tanah ini terus berlanjut hingga era gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Victor Bungtilu Laiskodat gubernur dan rombongan mendatangi wilayah Basipae Desa Mio Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS Selasa 12 Mei 2020 Dalam video yang diunggah ke Facebook oleh Andri Manafe pukul 16.00 waktu Indonesia Timur tepat hari Selasa tampak gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat disambut aksi protes protes warga yang hendak direlokasi dari lokasi Basipae Dalam video tersebut tiga orang ibu berteriak protes dan langsung membuka baju di depan rombongan gubernur Victor Hadir pula Bupati TTS EPI anggota TNI dan Polri serta Pol PP Tampak tiga orang ibu dengan seorang warga laki-laki menyampaikan argumentasi dengan gubernur Victor Emosi Laiskodat memuncak saat warga dan dirinya saling menunjuk dengan jari Gubernur NTT itu langsung memanjat di pagar dan masuk ke dalam barisan ibu-ibu yang tampil di bagian depan Mereka kemudian duduk di dalam sebuah pondok untuk berdiskusi bersama warga Kali ini Gubernur Laiskodat datang membawa janji kesejahteraan lewat proyek kelor dan pembangunan lokasi peternakan untuk mewujudkan proyek itu Gubernur Victor berencana merelokasikan puluhan warga di sana Deputi Walhi NTT Juvencius Stefanus Nonga seperti dilangsir dari Mongabai Indonesia Rabu 4 Maret 2020 mengatakan perjuangan masyarakat Basipaya adalah menuntut hak atas hak tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman tanpa adat teror ataupun gangguan dari luar apalagi dari pemerintahan sendiri ucapnya Walhi NTT memandang perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintahan daerah sebagai salah satunya menyelesaikan masalah Kehadiran pemerintah harusnya memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali tegasnya Yuven menjelaskan Dinas Peternakan Pemprov NTT mengembangkan lahan peternakan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang tertuang dalam sertifikat hak pakai selama 25 tahun sejak 1987 hingga 2012 Merujuk pada Pertaruan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah atau PP nomor 40 garing 1996 tentang hak guna usaha hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara tanah hak pengelola tanah hak milik dalam konteks masalah di hutan kubabu tanah tersebut adalah tanah masyarakat kubabu karena awal pemberian sertifikat hak pakai didasari pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik jelas Yufeng selanjutnya dalam pasal 49 ayat 1 menegaskan hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang sementara pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antar pemegang hak pakai dan pemegang hak milik hak pakai atas tanah hak milik dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah dan hak tersebut wajib didaftarkan artinya bahwa perlu ada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik apabila sertifikat hak pakai akan diperpanjang lagi ungkapnya berdasarkan hal itu kata Yufeng masyarakat yang mendiami hutan UBABU mempertanyakan dasar gubernur NTT merelokasikan masyarakat dari tanah adatnya sendiri Yufeng menjelaskan pasal 50 PP nomor 40 garing 1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegangan hak pakai yang tertuang dalam dalam menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai tersebut dihapus jelas sudah bahwa tanah adat di UBABU secara hukum wajib dikembalikan kepada masyarakat adat melihat konflik tanah di Basipai ini seorang dosen sosiologi undana Lazarus Jahamat SOS MA mengatakan masalah tanah di Basipai setidaknya sudah beberapa kali warga melakukan aksi penolakan dijelaskan aksi penolakan tersebut di dilatar belakangi oleh usaha pemerintah provinsi NTT membuka lahan guna penanaman lam toro dan kelor untuk usaha peternakan klaim sana-sini dilakukan dua belah pihak dua aksi yang paling menarik perhatian ialah saat ibu-ibu Basipai membuka pakaian dan aksi memakan tanah dijelaskan kasus makan tanah yang dilakukan warga Basipai mengandung dua makna penting pertama tanah adalah simbol eksistensi manusia karena itu setiap yang bermain-main dengan tanah akan berhadapan dengan realitas kefanaan manusia maka tanah adalah pilihan logis masyarakat dalam menentukan pemilik hak sesungguhnya kedua sebagai cara terakhir dari masyarakat melakukan protes atas ketidakadilan pembagian tanah dan batas tanah dikatakan sebelum warga Basipai memakan tanah ibu-ibu Basipai sudah melakukan aksi membuka pakaian aksi yang dilakukan ibu-ibu memberi pesan kuat bahwa jika ibu adalah sumber kehidupan manusia tanah secara simbolis adalah ibu dari manusia yang hidup di atasnya menariknya lanjut Lasarus warga tidak pernah menolak kebijakan pemprov membuka lahan untuk tujuan bersama permintaan warga hanya satu harus ada kepastian batas tanah terlebih dahulu permintaan itu rupanya tidak dihiraukan pemprov pemprov beralasan kebijakan menanam lam toro dan kelor bertujuan untuk kepentingan banyak orang Lasarus berharap warga dan pemprov mesti duduk bersama-sama melacak akar klaimnya bukti-bukti mesti ditunjukkan dalam komunikasi itu dengan kata lain pemaksaan kehendak haram dilakukan pelacakan akar masalah menjadi penting agar kedua belah pihak tidak mengambil langkah sendiri-sendiri kita semua berharap agar masalah ini tidak berdampak pada eskalasi konflik yang semakin luas dan besar dibutuhkan negara yang bijak dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini di masyarakat tambahnya dengan kata lain lanjutlah Sarus kadar arogansi negara harus ditekankan agar rakyat mengakui bahwa tugas negara adalah menjaga warga dari berbagai tekanan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat dan bukan aktor yang menindas mereka yang tak bersuara baik sekian video singkat dari saya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati